Terseret kasus robot trading, Rafi Ahmad ragu pernah terima uang dari Wahyu Kenzo. Terima kasih telah menonton. Sejak kasus tersebut mencuat, nama Rafi Ahmad terus disebut karena dianggap memiliki hubungan pertemanan dengan Wahyu Kenzo. Bahkan Rafi Ahmad dituding menerima aliran dana dari Wahyu Kenzo. Namun saat ditemui oleh awak media, Rafi Ahmad menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima pemberian apapun dari Wahyu Kenzo. Nggak pernah, kata Rafi Ahmad saat ditemui Insert Life. Suami dari Nagita Slavina ini juga mengklaim bahwa dirinya tidak pernah bekerja sama dengan Wahyu Kenzo untuk membuat bisnis tertentu. Karena sedikit tidak yakin dengan jawabannya, Rafi Ahmad meminta waktu untuk mengecek kembali riwayat kerjasamanya dalam berbisnis dengan pihak lain. Nanti aku cek lagi ya tambahnya. Di sisi lain, Rafi Ahmad mengaku gusar dan gelisah karena terus dikait-kaitkan dengan kasus pencucian uang. Mana aku tahu kasus itu? Ya kalau ditanya kenal ya memang kenal. Kenapa sih ya setiap orang itu aku diituin terus tegasnya? Crazy Rich asal Surabaya, Wahyu Kenzo ditetapkan sebagai tersangka oleh Diti Pideksus, Bahres Krim Polri dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Wahyu Kenzo terbukti terserah dalam kasus penipuan robot trading ATG dan ditahan di Polresta Malang. Polresta Malang sendiri telah menyita sejumlah barang mewah milik Wahyu Kenzo, seperti mobil mewah BMW M4, Toyota Alphard Executive Launch, dan Toyota Innova. Selain itu, tiga Vespa edisi terbatas BMW R90 dan Harley Davidson Road Blythe milik Wahyu Kenzo ikut disita oleh pihak Polresta Malang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!